Kendari Sulawesi Tenggara nyaris menjadi korban pemerkosaan dari pria yang dikenalnya di media sosial pada hari Minggu, dini hari di Makassar, Sulawesi Selatan. Beruntung korban berhasil kabur saat pelaku hendak melancarkan aksi bejatnya. Tim peninat gangguan Kamtibnas, Pores Tabas Makassar, yang tengah menggelar patroli di Jalan Petarani Makassar, Sulawesi Selatan, langsung menyelamatkan seorang wanita berinisial RI berusia 20 tahun yang nyaris menjadi korban pemerkosaan temannya sendiri. RI diketahui berasal dari kota Kendari Sulawesi Tenggara dan baru saja beberapa bulan inekos di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. Korban mengaku ditipu oleh seorang pria yang dikenalnya melalui media sosial. Modus pelaku dalam melakukan aksinya, yaitu dengan meminta korban untuk menemani dia membeli makanan di Makassar. Di tengah perjalanan, pelaku menghentikan motornya, lalu berusaha memperkosa korban. Pada saat tim kami menemukan perempuan tersebut, perempuan tersebut mengalami ketakutan yang sangat tinggi dan dalam keadaan menggigil. Sementara mengalami percobaan pencabulan. Yang mana dia kenal lelaki ini melalui salah satu medsos. Korban kemudian dibawa oleh polisi ke Mapolsek Rapocini untuk dimentai keterangan lebih lanjut. Di hadapan polisi, korban mengaku juga sempat mengalami tindak pelecehan seksual sebelum pelaku kabur karena ketakutan melihat pelawanan yang dilakukannya. Hingga kini polisi masih menunggu korban untuk sembuh dari traumanya sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.